musik 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 kemarin kemarin kan Aurel sempat dateng mungkin hari ini ada Aurel Ata mungkin ke sini lagi mudah-mudahan mudah-mudahan nanti mereka mengampir ya tapi jamnya mereka juga ada kegiatan sendiri dan setahu saya juga mereka belum stay di rumahnya karena Aurel masih masih ada renovasi di rumah jadi saya paling nunggu nunggu adik-adiknya mama aja sebenernya tetap keluarga-keluarga ini ada open house gitu? iya susah juga kalau kita bilang open house karena memang kalau open house itu keluarganya mama 200 tapi alhamdulillah karena mama itu udah tinggal kakak tertua ya jadi alhamdulillah karena tahu sepul jadi yang mudah-mudah tahu diri nih untuk ngelimitasi kedahadiran gitu tadi sendiri waktu pagi-pagi video talk sama Deddy Hianak tadi seperti apa sih Deddy di sana pagi-paginya di hari sama di sana karena walaupun mayoritas katolik 99% di Timor Leste tetap aja masjid tutup gitu ya jadi alhamdulillah rumah masjid Anur itu di sebelah rumah gitu ya walaupun dengan penduduk mayoritas Nasrani di rumah di sebelah masjid tapi masjid tutup Misa juga nggak ada jadi memang semuanya di rumah karena Timor Leste sendiri juga kena dampak coronanya baru Februari 2021 ini jadi seneng tadi udah lihat udah pakai baju koko abis sholat udah bersyukur lah ya wajahnya berseri-seri karena anak-anak di Timor juga kumpul ke rumah ayahnya jadi bapak di video call rame-rame kelan mau ngomong apa kelan Amuro gimana perasaannya kalau kelan masih outing setiap hari masih ada olahraga kan jadi dia olahraga di sini atau olahraga di skatepark jadi ya bikin suasananya supaya nggak boring lah ini biasanya yang lebih menjelaskannya susahnya ke anak-anak gitu kan dengan hadirah dadinya ini menjelaskan ke mereka seperti apa ya bahwa pandemi ini satu urgensi yang harus dicermati bahwa ini semua dampaknya keseluruhan hidupnya jadi kalian masih harus bersyukur karena masih bisa belajar di dalam rumah tetap bisa menikmati makanan, minuman tetap bisa bermain bayangin kalau saudara-saudara kita di palestin yang lagi sholat di gerang-gerang dilaparin bom kayak gitu jadi mereka tetap bersyukur susah menikmati hari raya ini walaupun nggak lengkap tapi semuanya bersyukur terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih